Sampai sekarang pun sebetulnya keris itu tetap menjadi simbolik legalitas untuk Nusantara sendiri, ya tidak lain Indonesia maksudnya. Jadi pada zaman-zaman Pak Harto, pada zaman-zaman seera Bung Karno, itu pun menjadi sorotan untuk sopener tamu negara, dari negara luar, karena punya daya tarik yang kuat. Keris dengan sejarah bersangkutan dengan Tanah Jawa sendiri, perjuangan, menyangkut perjuangan, terutama di era-era zaman Pangeran Diponegoro. Karena pusaka menjadi simbol atau legalitas juga, legalitas seorang pribadi, ya legalitas sebagai simbol jabatan, ya sebagai simbol jati diri bangsa, ya. Jadi mencakup keseluruhan, jadi betul-betul pusaka, namanya dipusakakan, jadi sejaman dulu pun betul-betul jadi sampai Belanda pun punya gerakan mengkerdilkan para empu. Karena dibalik, dibalik pusaka-pusaka yang dibikin empu, itu juga di latar belakang ada pendidikan jiwa patroisme, sedangkan saat itu Belanda sudah tahu. Makanya di saat penjajahan Belanda sudah masuk Tanah Jawa, ini mulai dikerdilkan apapun yang sifatnya menimbulkan jiwa patroisme, entah itu simbol apapun. Pasti dikerdilkan sama jahat Belanda, karena itu bisa memicu semangat Tanah Jawa. Pengkerdilan itu dalam arti apa, Mbak? Apakah perampasan keris atau pelarangan pembuatan atau seperti apa? Mencakup seluruhnya, Mas. Jadi dibatasi-batasi semua, sampai aliran apapun, organisasi apapun, meskipun berlogo dengan torekot pun juga dibatasi. Ulama sendiri makanya jadi sorotan Belanda, karena ulama diam-diam mendidik prioritas. Ulama tidak langsung ikut berjuang secara formalitas, secara nyata. Tapi justru Belanda tahu sumbernya dari tokoh-tokoh tersebut, termasuk empu, karena empu rohaninya kuat juga, Mas. Tidak mungkin seorang empu itu tidak melengkapi dengan rohani, tidak mungkin.